Tuh lagi lama-lama, oke-toke aja ya, aduh nanti gak Cute, abis Terbukti Rahel Penya seorang selebgram ternama dengan pacarnya Zalim kabur karantina dan hanya karantina 3 hari Dibantu Oktum TNI untuk pergi dari Wisma Atlet hanya menjalani karantina 3 hari Rahel Penya pun pergi kabur tanpa menjalani karantina 5 atau 8 hari seperti yang lain Kaburnya Rahel Penya ini dibongkar oleh salah satu pegawai dari Wisma Atlet yang kesal dan geram Melihat pingkas seorang selebgram atau influencer namun tidak memberi contoh Menghalalkan segala cara dan memakai uang Bahkan Rahel Penya nampak bisa parti di Bali, dirinya tak menjalani karantina setelah pulang dari Amerika Setelah pemberitaan ini terbongkar dan terbukti Rahel Penya kabur Dirinya pun menghilang dari sosial media hanya memposting pekerjaan Namun tak lama kini Rahel Penya pun mengakui dan meminta maaf kepada follower-pollowernya dan rakyat Indonesia Rahel Penya mengakui dirinya salah dan egois bahkan mengakui dirinya sombong Beri Lompong Hirong Penya pun mengakui dirinya segala jalan Terbatas kraral Dari Rola Penya-Mari Kerimak Tidak Dia yang ribut pengen naik Para pegawai Wisma Atlet tak hanya membongkar Rahel Penya yang kabur saat karantina Namun Rahel Penya yang meminta sekamar dengan pacarnya padahal bukan suami istri Gampangnya Rahel Penya mendapat kamar dari Wisma Atlet pun menjadi sorotan Rahel Penya mengaku tak hanya berdua namun dengan salim dan manajernya meminta satu kamar Tapi hanya tiga hari kemudian kabur Rahel Penya yang akhirnya meminta maaf namun menurut para netizen dan rakyat Indonesia maaf saja tak cukup Di tengah banyak orang yang menuruti peraturan seorang Rahel Penya yang punya uang Nampak tak berarti dimantah hukum kalau tak menjalani masa hukuman atau tak diberi sanksi Kita mau cobain sekali Terima kasih telah mendapat sub indo by broth3rmax